itu kan pertama kalian buka aplikasi sesuami sebelumnya itu kalau kalian buka itu kan tampilannya kayak gini nah itu kalian tinggal ganti aja yang ini mapnya ganti satelit jadi biar kayak gini terus itu kan kayak jalan tol kan banyak nah itu tuh ini tuh jalan yang aku gunain ya jadi kayak jalan-jalan tol ini kan banyak jadi kayak kalian tuh milih jalan mana yang kalian mau yang kalian mau bikin seumpama aku nanti bikin disini kan ini kan tadi ini punya aku jadi aku mau download yang baru yang ini caranya itu disini kan ada icon kotak ini jadi kalian klik aja eh sebelum itu ini kan kayak ada titik-titik kotak-kotak kecil nah fungsinya ini tuh kayak berapa kali zoom yang bakalan yang bakalan bisa jelas gitu loh ini kan sebelumnya itu citranya kan kayak buram nah fungsinya dari kotak-kotak ini tuh yang nantinya itu biar kalian bisa lebih jelas citranya nah caranya itu ini kalian harus milih zoomnya tuh berapa nah awalnya kan kayak gini ini kan kayak perlu dijelaskan kan citranya nah kalian bisa milih disini kalian mau zoomnya tuh seberapa kalau misalkan ini aku tak contohi 19 ya jadi kan kayak gini setelah udah kayak gini kalian boleh nge-rectangle area yang bakal kalian download citranya tadi pilih ini ya diklik sampai ada panahnya ada kotaknya ini terus kalian arahin kursor kalian ya ngotak biasa aja gitu kayak gini nah nanti kan muncul kayak di kotak dialog kayak gini ini yang map atau overlayer kalian pilih dari ini samain aja jadi kan ini pake satelit cool maps jadi ya disini isinya juga satelit cool maps terus zoomnya kan tadi milih 19 jadi ini dicentang 19 terus kita start nah ini tuh fungsinya kayak dia biar ngedownload setiap pixel dari citra ini dengan zoom 19 kali lipat gitu jadi kayak dia mau ngebersihin cerita citra ini biar jadi jelas gitu loh ini tak kita nunggu ini dulu sampai selesai siin dia biar siin siin ya siin dia biar habis Terima kasih. 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 citra yang udah diutmkan tadi, pake comment matri insert ini yang udah utm ya, jadi yang udah dijadikan utm di global map open ini udah, unitnya ini pastiin harus meter ya terus di oke terus kita z enter e enter ini bisa dilihat disini koordinatnya, ini kan udah utm sama kayak di global paper tadi nah, setelah itu kan kita mau bikin garis-garis yang ada di tutorialnya pak yang tau kemarin, nah saranku kalian harus bikin layer baru dulu layer citra ECW sama layer line-line yang kita buat nanti nah dari itu kok aku ngetik yang ini layer properties nah disini tuh kan ada new layer nah, itu tuh kalian klik aja ini terus aku mau bikin layer ECW sama layer alignment nah yang layer alignment ini tak kasih warna uning terus di cintang ya ini kalau di cintang tuh artinya nanti segala bentuk garis kita tuh nanti masuknya ke line alignment nah ini kalau udah gini tuh jadi kalau kita misalkan mau garis-garis nah ini kan udah kuning nah itu tandanya tuh kita udah ada di layer alignment nah sebelum itu kita harus masukin citranya ke layer ECW dulu ke layer ECW nah dimasukin kesini terus di escape aja jadi kayak citranya tuh udah masuk ke layer ECW gitu setelah itu kita kita kan mau bikin model yang kayak dijelasin kebanyak kemarin nah pertama-tama itu kita ngegarisin garis atau jalan yang masih lurus sampai ke jalan yang mau belok gitu jadi kan kita komennya pake PL bentar nah misalkan dari sini dari sini tuh kan jalannya misalkan disini teranggap lurus ya sampai kesini nah ini kayaknya udah melengkung nih misalkan aku cuma segini to eh kayak kekecilan L terus ini kesini misalkan kayak gini ya ini kan kalau aku udah tak terusin kan ini ada penyimpangan kan di tengah sini tadi kan ada penyimpangan jadi kayak itu tandanya tuh jalan ini tuh udah belok gitu jadi aku sampai sini aja pokoknya itu sampai ujungnya jalan yang mau belok jadi kira-kira segini aja nah sampai sini ini tuh nanti buat poin kayak yang awal belok nah terus yang dari sini ini kalau kalian mau panjangin lagi boleh ya kalau dari sini kira tuh bisa ngira-ngira gitu nah misalkan kita kesini terus-terus nah ini kan udah ada penyimpangan di tengahnya jadi tuh karanya tuh jalan itu sebenarnya udah belok jadi kayak kita mundurin dulu sampai jalannya kira-kira kuningnya ini lurus ke as jalan kayak gini nah misalkan ini udah lurus ya lurus kayak gini nah kita klik disini nah kita udah dapet nih dua garis nah cara selanjutnya itu kita bikin garis lengkungnya ini kita pakai ke ini ke annotate nah ini kan ada di dimension ini kan ada ini nah kita pilih yang eh bukan ini deh maaf saya tarikan ya aku juga lupa artigo di draw, ini kan ada arch, nah kita pilih yang three point nah awalnya nah ini kan kita perlu mengatur ininya, ini yang di centang itu cuma ini aja end point sama intersection halo apa pak si tak cek ya si oh iya aku nak ngelain 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 gue anu ya iya 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 si iya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita klik di sini, terus ini kita ngira-ngira tengah-tengah jalannya itu di mana. Jadi misalkan tangan-tangannya di sini. Terus kita kesiniin. Nah, udah. Jadi ini kan kita udah dapet lombongannya. Terus kita mau tahu ini radiusnya berapa. Nah, dari radiusnya itu di-annotate. Terus ini pilih yang radius. Kita klik. Terus kebawahin. Nah, ini radiusnya emang kecil ya. Jadi kalian harus ngezoom. Ini radiusnya kan 4706. Nah, kata bapaknya kan kemarin harus ngebulatin ini kan. Harus dijadikan radius yang bulat. Nah, nanti kita bakalan jadiin radius ini itu 4700 biar mudah. Biar mudah aja gitu. Nah, cara selanjutnya. Kita kan mau bikin radius 4700. Nah, jadi itu kita ngeklik fillet. Nah, ini kan ada nih. Ada banyak nih. Ada U, Undo, Polyline, Radius, 3, Multiple. Nah, kita pilih R, Enter. Terus kita ini isiin radius yang mau kita rencanain. Atau radius yang udah bulat dari yang tadi. Kan tadi kan 4700 sekian kan. Nah, kita bulatin aja 4700. Nah, kita Enter. Terus kita pilih poin yang awal. Sama poin yang akhir. Nah, kalau kita zoom. Ini tuh bakal ada dua garis. Nah, ini tuh radius yang udah 4700. Pas, terus ini tuh radius yang awal. Nah, coba kita buktiin ya. Kita klik ini yang radius. Terus kita giniin. Nah, ini udah 4700. Nah, jadi yang lama ini kita bisa hapus aja. Di delete itu di E, Enter. Di hapus aja. Nah, jadi nanti kita bakal pakai garis yang ini. Garis lengkung yang ini gitu. Nah, setelah itu. Kita kan mau nyari garis yang melengkung gini-gini kan. Nah, caranya itu. Kita harus, awalnya tuh kita harus hafal dulu gitu. Ini garisnya tuh tadi poin awal melengkungnya tuh dimana. Jadi, misalkan ini kan masih emaf. Ini kan masih dalam radius. Nah, bapaknya kemarin kan harus, titik ini tuh harus dipertemukan dalam radius 0. Jadi, biar kayak siko-siko gitu loh. Tapi bukan siko-siko, jadi kayak lincip aja gitu loh. Jadi, ini caranya kita fillet lagi. Jadi, itu fillet yang pertama itu kita mau masukin radius yang baru atau radius yang bulat dari radius yang asli. Nah, fillet kedua itu kita isi radiusnya menjadi 0 agar per titik itu ada titik tengahnya. Nah, jadi ini kita ulangi dari hal yang sama lagi. Kita klik R, enter, terus isiin 0, enter. Terus ini klik aja di garis awal sampai garis akhir. Nah, ini. Jadi kan bentuknya kayak gini. Ini merupakan titik temu dari si kuruf itu. Nah, setelah itu kita bikin garis lurus yang mempertemukan ini. Nah, tadi kan kita radiusnya 4700. Nah, ini tadi kan garis perpotongan, garis awal mula kurufanya kan dari sini. Kita kira-kira aja sih. Jadi kayak tadi kan kita bikin garis pertama kan disini sampai sini gitu loh. Terus ini kan udah mulai belok. Jadi kan kita kira-kira disini. Nah, kita tuh bikin circle dengan radius yang sama kayak tadi. Jadi, komennya tuh C, enter. Terus ini kan belum nemplek ya. Nah, jadi kita disini bisa ngeklik yang niris. Nah, kayak gini. Misalkan dari sini. Terus lainnya radiusnya kita isi 4700. Terus yang sini juga kita isi. Nah, tadi kan garis kita itu dari sana sampai sini. Nah, disini kita juga circle. Terus radiusnya tuh 4700. Nah, kan udah kayak gini. Nah, setelah itu kita hubungin. Kita PL lagi. Dari Tengah-tengah lingkaran yang tadi kan disini. Nah, kita PL. Disini tadi. Kita kira-kira aja sih sebenarnya. Terus kita gabungin kesini. Nah, harusnya ini tuh panjangnya tuh 4700. Kita klik aja. Sebenarnya tuh nggak pas-pas banget tuh nggak apa-apa. Soalnya kan kita juga re-engineering gitu loh. Kita klik aja C, enter lagi disini. Eh, kok C. Di PL, maaf. Pernah-pernahnya disini. Kita PL, enter. Kita sambungin kesana. Ini kan. Nah, kalau udah kita juga PL. Dari bawah sini. Sampai kesini. Kita juga PL. Dari garis ini. Kesini. Udah sih terus ini. Lingkaran bantunnya bisa kita hapus. Jadi ini udah jadi kan. Terus sih terus kita tinggal ngasih notasi aja. Notasi dari yang di buku itu. Jadi misalkan ini tuh. Kalau punya aku tuh. Ini PC. PC tuh kayak ke awal dari lengkung. Terus ini PT itu akhir dari lengkung. Terus yang disini sudutnya berapa gitu. Terus kalau misalkan mau nyari sudutnya itu. Kita bisa disini pilih yang anglar. Terus kita pilih disini. Sampai sini tuh sudutnya berapa. Nah, ini emang kecil ya. Jadi kalian harus nge-zoom. Nah, ini sudutnya 99. Nah, ini kalau kalian mau ada menit detiknya. Kalian ini pilih dimension. Terus ini ada panah kecil. Dimodify. Terus di primary unit. Ini yang unit format tuh ganti. Yang datat menit detik. Terus presisinya tuh pilih yang derajat menit detik. Terus di OK. Nah, ini udah derajat menit detik. Terus ini kayak kalian tinggal analisis aja sih. Ini kan misalkan sudutnya nih. Sudut dari sini ke sini tuh kan 98. Terus harusnya tuh sudut kesini, kesini, sama sini, kesini tuh setengahnya dari ini. Jadi kalian juga bisa cek lagi aja. Sini, kesini. Sudutnya berapa. Harusnya nih tengah-tengahnya 98. Ini 49, 49. 49, 49, 14, 1. Nah, kalau mau besarin tulisan ini, kalian harus select semua. Ini angel-nya dulu. Terus di klik kanan kita properties. Terus kita cari yang ini. Dim skill, divit. Dim skill-nya isi 50. Biar gede aja sih. Nah, ini kan agak kelihatan kan. Terus udah. Udah sih. Jadi kayak kalian tinggal ngasih notasi aja gitu. Dari ini. Jadi kayak misalkan ini, kalau mau ngasih notasi kita, bisa klik text. T, E, text T. Enter. Terus kita pilih aja. Ini misalkan mau ditulisi apa. PC. Nah, kan itu. Kita taruh sini. Ini merupakan PC. Terus kalian kalau mau nge-rotate, ini tinggal dipilih RO. Enter. Nah, ini kita rotate. Terus kita move lagi. Terus ditaruh sini. Ini merupakan PC gitu. Terus udah seterusnya aja. Udah sih, jadi kayak kalian udah. Kalau mau tahu ini sudutnya berapa ya, sama kayak tadi. Ini klik di sini. Di sini sama sini. Sudutnya berapa. Terus diangular lagi. Misalkan di sini sama di sini. Sudutnya berapa. Terus kalau masih nggak kelihatan, kita klik kanan di properties. Terus cari yang dim skill-nya yang tadi. Ini kan. isi yang gede. 60. Kalau kurang-kurangnya dia dibesarin lagi. Di properties gitu. Tinggal dianalisis aja. Udah gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanya di group aja. Ini tuh kayak... ngejelasin group-nya. Cara buatnya itu kayak gimana. Terus kalian tak tunjukin yang punya belum. Jadi nanti kalian bisa bandingin gimana, mau dibuat kayak apa. nanti kalian tak kasih file DWGKU ini. Jadi kalian bisa langsung nge-copy layout-nya. Si layout ini tuh bisa di-copy. Jadi kayak kalian klik semuanya kayak gini. kecuali muka peta ya yang pokoknya. Jadi kayak kalian copy aja. Terus nanti paste ke layout kalian. Nah. Ini kan di model. Nah ini. Bunyaku tuh kayak gini kan. Maksudnya tuh lengkungnya tuh di atas. Jadi kalau yang ini kan lengkungnya kan di bawah. Jadi nanti ya tinggal nyesuaiin sama bukunya aja. Jadi kayak PI itu kan point intersectionku di atas. Soalnya kan lengkungku kan ke atas. Tapi kalau di sini tuh point intersectionnya tuh bakalnya tuh di sini. Ini PI. Point intersection. Terus ini tuh soalnya kan lengkungnya ke bawah. Jadi PI-nya tuh di sini. Ya sih. Ini kayak PC itu kayak awal dari lengkung. PT itu akhir lengkung. PI itu point intersection. Kayak pertemuan dari kelengkungan itu. Dalam titik 0. Terus ini R. R itu radius. Jadi kan yang kita buat lingkaran tadi. Kita buat lingkaran sebesar radius. Radiusku ini kan 8. Eh 3400. Jadi panjangku R ini juga 4300. Nah ini kan ada tulisan 3400 kan. Nah 3400. Jadi kayak sama gitu loh 3400. Terus kalian tinggal nyesuaiin aja. Sama yang di buku. Terus kalian sebelum kalian nge-copy layoutku. Ini kan layoutnya kan ukurannya A3. Ini ukurannya A3. Nah kalian itu harus ngatur kertasnya dulu. Caranya. Ini kan. Misalkan ini yang aku buat layout. Sekarang klik kanan. Terus di. Diklik dulu ya layoutnya. Nah kita klik kanan. Pack setup manager. Kita ini dimodify. Terus ini dipilih. DWG itu PDF. Karena kan kita nanti accountnya bakal mau PDF. Terus ini dipilih yang ISO full blade A3. Ini. Terus ini pilih yang portrait. Punya ini yang A3. Terus ini portrait. Terus kita oke. Nah udah kayak gini kan. Ini dihapus dulu aja. Terus ini kalau udah kosongan kayak gini. Kalian bisa nge-copy layoutku ini. Nanti tak kasih DWG dulu. Caranya nge-copy itu kalian tinggal. Ini di. Klik aja di copy. Kita ctrl C. Terus disini kita ctrl V. Nah ini kita. Kalian bisa isi 0,0. Nah biar pas. Nah udah kayak gini. Terus cara nambahin petanya. Kalian pilih display maps. Sampai. 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 Nah serenya kalau kalian udah meng-copy layout-nya. Kita pilih yang insert view, terus ini kita pilih map-nya, di-enter, taruh sini, nah itu kayak di-adjust aja. Terus ini diganti skalanya sesuai, oh ini dipasihin aja sih. Terima kasih. 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 isofoblade isofoblade yang A3 portrait oke jadi udah kayak gini pengen aja terus kita copy layoutnya dari sini kita copy terus ke drawing yang tadi disini kita paste kita isiin 0,0 biar pas kita tinggal pasin aja terus ini skalanya diaturnya disini nah ini kan 1 banding 5000 kan kurang jadi kan kita harus bikin skala baru yang lebih besar gitu kan nah caranya tuh di custom aja kita add misalkan aku mau skala tadi kan radiusnya 4700 ya aku mau skala 1 banding 20 ribu nah ini jadi 1 paper unit itu berapa mili jadi kan 20 ribu ini kan 20 ribu mili nah meternya itu kan jadi 20 kita isi 20 kita isi 20 oke oke ini aku tak klik lagi di kliknya muka petanya ya yang ini ini diganti yang 20 ribu nah ini klik 2 kali aja nah ini depend kita geser nah ini kalau masih kurang lagi kita harus ganti skalanya lagi kita custom lagi kita add itu banding 30 ribu oke kita klik kita klik lagi disini jadi ini kalian harus pastiin ya waktu download citra itu harus dikira-kira dulu nanti bakalnya pas apa enggak gitu tapi ini kan lengkungnya kan kesini jadi harusnya tuh yang ini yang daerahnya tuh lebih banyak gitu lebih panjang terus kalau mau ngeluarin ini kan warnanya kuning karena dia tuh masuk ke layout itu layout alignment jadi kalau misalkan tak kasih ke layout yang 0 jadi ya dia hitam terus sekarang keluarin scale bar ini ya kan jadi kalau mau ngeluarin scale bar disini ke layout close aja scale bar pilih yang ini terus ini tuh mau kelipatan berapa gitu misalkan tapi yang 900 levelnya bahasa indonesia aja sedih oke ini kenapa kuning karena dia masuk layer alignment tapi dia aja layernya terus kalau mau masih arah mata angin terus kayak gitu kena teru lelkan ini 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 kecil banget terus kita scale kecil kita kemudian kalau masih kuning kita ganti layernya kita masukin ke layer yang hitam nah kalian tinggal letak-letak aja letak aja terus ini tinggal kalian ganti sesuai dengan pokok kalian ini ini juga timenya berapa buku referensinya apa pembuatnya siapa tulis disini ini kalau kalian ada kendala bisa ditanyain langsung ke grup biar temen-temen yang lain juga biar berdatang oke kita kira itu aja untuk beli ya 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 ya